Sementara itu, puluhan penyusup aksi unjuk rasa damai buruh di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah berhasil diamankan unit reskrim Polresta Bessemarang. Untuk kepentingan pemeriksaan, puluhan penyusup dibawa ke kantor Polresta Bessemarang. Puluhan penyusup yang ingin membuat situasi tidak kondusif saat dikelarnya aksi unjuk rasa buruh dibawa dengan menggunakan truk polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan ditangkapnya puluhan penyusup, jalannya aksi buruh dari KSPN Jawa Tengah yang dikelar Senin siang berlangsung tertib dan aman. Pendalaman motif dan tujuan dari penyusup yang tidak ikut aksi unjuk rasa buruh dilakukan di kantor Polresta Bessemarang dengan meminta keterangan dari puluhan penyusup tersebut karena ada beberapa penyusup yang sengaja membawa pasta gigi untuk antisipasi jika terjadi penembakan gas air mata. Jadi, nanti kita cek latar belakang kegiatannya penyusupan bersini seperti itu. Pak, berarti itu kan ada yang SMK, ada yang sudah lulus. Itu bagaimana Pak nanti? Ya, nanti kita lihat dari hasil interview kita di kantor, jadi kita amankan dulu lah. Biar rekan-rekan yang aksi ini benar-benar murni aksi, tidak tersebuti oleh apapun. Setelah menjalani pemeriksaan selama lima jam lebih, puluhan penyusup yang terjaring petugas saat hendak ikut melakukan aksi unjuk rasa buruh dipulangkan dengan jaminan dijemput guru serta orang tua. Hari Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.